Halo semua, kali ini saya akan membagikan informasi mengenai cara masuk ke dalam menu registrasi untuk dapat melakukan psikotest online pada tanggal 13 Juli nanti. Pertama-tama, kalian harus masuk ke dalam browser terlebih dahulu. Bisa menggunakan Google, Chrome, Mozilla, ataupun yang lainnya. Saya akan berikan contoh dengan menggunakan Chrome, seperti ini. Saya klik Chrome-nya, kita masuk, kemudian kita bisa masukkan link registrasinya, psikotest. Online.id Slash registrasi Underscore siswa Dot php Psikotest online.id Slash registrasi Underscore siswa dot php Kemudian kita langsung masuk ke dalam menu registrasi, akan muncul seperti ini, kalau kita sudah berhasil masuk. Isinya ada pilihan sekolah, nomor induk ini diisi dengan nomor induk siswa nasional, kemudian ini diisi dengan nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nomor handphone, dan identitas orang tua. Kita isi satu per satu ya. Untuk memilih nama sekolah, kalian tinggal mengetikan saja nama sekolah sekalian saat ini. Silahkan dikritikan, misalnya SMK Negeri 1, misalnya SMK Negeri 1 Baru. Kalau sudah, barulah kalian memasukkan nomor induk siswa. Kalian masukkan sesuai dengan nomor induk siswa nasional masing-masing. Ini saya berikan contoh nomor induknya. Ini hanya contoh saja ya. Kemudian kalian masukkan nama kalian. Seperti ini. Setelah itu, kalian pilih jenis kelamin. Tempat lahir, diketikan. Seperti ini. Kemudian kalian masukkan tanggal lahir. Untuk memasukkan tanggal lahir, kalian cukup tinggal memilih saja di kalender yang ada. Oke, seperti ini. Misalnya kalian lahirnya 1 Januari 2015. Kemudian masukkan nomor handphone-nya. Masukkan identitas orang tua. Masukkan nama ibu. Kemudian masukkan nomor telepon-nya. Seperti ini. Baik. Pastikan bahwa semua identitas sudah terisi. Dan tidak ada data yang salah. Nama sekolah sudah benar. Nomor induk siswanya dicek sekali lagi. Apakah sudah benar atau belum. Sudah sesuai atau tidak dengan nomor induk siswa nasional. Nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor telepon, dan identitas orang tuanya. Semuanya apakah sudah sesuai. Kalau sudah dicek kembali dan sudah sesuai. Kalian bisa tinggal klik kirim data seperti ini. Kemudian nanti akan ada informasi. Informasi terima kasih data Anda telah tersimpan. Setelah itu, kalian tandanya sudah selesai melakukan registrasi. Kalian bisa kembali untuk menutup browsernya. Demikian panduan registrasi kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!